Intro Lebih dari 150 orang model berukuran tubuh plus size menggelar fashion show Batik Karya 56 fashion designer dari kota Solo dan berbagai kota lain di Indonesia Sabtu malam Tidak seperti fashion show pada umumnya kali ini digelar di tengah jalanan kota Solo yang biasanya padat dengan lalu lintas kendaraan bermotor Jalan Gato Subroto di tengah kota Solo mendadak menjadi catwalk bagi ajang ini Acara rutin tahunan yang bertajuk Solo Batik Fashion ini pada 2023 ini telah digelar untuk yang kelima belas kalinya dan pada tahun ini mengusung tema plus size urban style Kita memang berpikir bahwa dunia fashion adalah dunia milik kita bersama jadi tidak harus selalu model itu harus teramping tapi sebenarnya plus size juga punya persona sebenarnya dan sebenarnya pasar plus size juga luar biasa dan para model plus size juga luar biasa di Indonesia dan kita memberikan satu kesempatan besar Solo Batik Fashion menempatkan mereka menjadi dalam panggung utama Saat ini industri fashion khususnya batik telah mendunia sehingga permintaan ukuran yang sering dicari pun kebanyakan adalah ukuran besar Beragam karya desainer yang ditampilkan pun mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menampilkan aneka kreasi batik baik dari motif tradisional hingga motif modern yang diperuntukkan untuk segala kebutuhan mulai dari usia untuk kaula muda hingga untuk dewasa Saya tidak bisa membayangkan maksudnya yang biasa dengan tatanan yang fashion biasanya dengan di mall ataupun mungkin ada di tempat-tempat tertentu yang state-nya juga lebih yang standar fashion lah sekarang pun juga standar fashion bisa dilakukan di area jalan Lokasi acara yang dipilih di Jalan Gato Subroto juga menambah kuat kesan acara ini Selama ini Jalan Gato Subroto dikenal sebagai salah satu ruang publik yang bernilai seni di kota Solo Pemandangan mural dan instalasi seni yang terpasang menjadikan daerah ini dikenal sebagai salah satu ikon di kota Solo Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah